Hai hai selamat datang di channel celok film, kali ini aku bakal membawakan film berjudul Hansel and Gretel Witch Hunter Film ini berganda ekstrem fantasi yang mengisahkan tentang pemburu penyihir, dua bersaudara yang tidak mempandang kekutukan serta mantra sihir Bagaimana kisah selanjutnya? Semoga video ini jangan melek, tapi sebelum lanjut tekan tombol subscribe dan like ya Film ini berlatar di pedesan yang berada di tengah hutan, sangat jauh dari pemukin penduduk lainnya Terlihat seorang laki-laki memasuki rumah dengan tergesa-gesa, ia membangunkan kedua anaknya yang bernama Hansel dan Gretel Hansel dan Gretel baru bangun dan langsung diajak ayahnya ke tengah hutan Ayah berpesan untuk berdiam diri di sana, lalu meninggalkan mereka begitu saja Mereka bingung dengan situasi itu, sampai pada akhirnya mereka kelaparan dan mencari makanan atau orang yang bisa menolong mereka Sampai pada akhirnya mereka menemukan rumah yang terbuat dari permen Hansel dan Gretel langsung memanggil si pemilik rumah Namun tidak ada sahutan, akhirnya mereka memakan permen-permen tersebut Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan lilin menyalah dengan sendirinya Lalu muncul penyihir dengan muka yang sangat menyeramkan Gretel dan Hansel kemudian ditangkap Seri Gretel, di borgol dan Hansel dimasukkan ke dalam kurungan Kemudian si penyihir memaksa Hansel memakan sebuah permen Ketika penyihir sibuk menyalahkan api pada tungku, Gretel segera diam-diam melepaskan borgolnya Penyihir yang mengatapi langsung menyerang Gretel dengan menggunakan tongkat sihirnya Namun ajaibnya, sihir itu tidak mempan kepada tubuh Gretel Mungkin disebabkan adanya perlindungan pada tubuh Gretel Ketika si penyihir lengah, Gretel langsung menusukkan pisau ke purut si penyihir berkali-kali Dan membantu melepaskan Hansel Hansel kemudian memukul penyihir itu dan masuk ke dalam tungku dengan api yang panas Karena hal itu, Hansel dan Gretel menemukan satu-satunya cara Membunuh penyihir yaitu dengan membakar dia hidup-hidup Berita itu kemudian cepat menyebar Dan setelah itu, Hansel dan Gretel dikenal dengan The Witch Hunter Yaitu sang pemburu penyihir Setelah beberapa tahun kemudian, di kota bernama Aspo Terlihat seorang serif yang sedang menulis seorang penyihir dengan sesuka hatinya Untung saja, wali kota datang dan merenangkan para warga Kemudian Hansel dan Gretel juga tiba-tiba datang di kota itu Hansel langsung memariksa dan menyatakan Kalau wanita itu bukanlah seorang penyihir Ternyata, Hansel dan Gretel telah disewa wali kota Untuk memburu penyihir di kota tersebut Si serif yang tidak terima, membentak-bentak wali kota dan mengoceh ke Gretel Karena kesal, Gretel membenturkan kepalanya ke buka serif Mampus dah tuh Hansel dan Gretel kemudian memulai perburuannya Berdasarkan laporan warga, terdapat sebuah rumah mencurigakan di tengah hutan Gretel dan Hansel memulainya dari sana Dan benar saja, di dalam rumah itu terdapat seorang penyihir Lalu kabur menggunakan sapu terbangnya Namun Hansel menghadang di jalan Tapi karena penyihir itu sangat lincah Dia berhasil lolos dan terus berlari Pertarungan kejar-kejaran itu terus berlanjut Sampai pada akhirnya si penyihir terkepung dan langsung bertarung Awalnya Hansel dan Gretel kewalahan Tapi karena kerjasama yang kompak Mereka akhirnya bisa menangkap si penyihir itu Tapi sayangnya bukan penyihir tadi yang menangkap anak-anak Namun Gretel menemukan sebuah petunjuk lain Di sisi lain, si Serif menyewa Pemburu bayaran untuk menangkap penyihir di malam hari itu juga Awalnya mereka menolak Namun karena Serif menamarkan bayaran tinggi Akhirnya mereka setuju dan langsung berburu malam itu juga Perburuan itu dimulai Tiba-tiba saat mereka beristirahat Datang seorang wanita cantik yang menyamar bernama Morel Dan anehnya anjing yang mereka bawa jinak kepada wanita itu Tapi tak lama kemudian wanita itu berubah menjadi seorang penyihir Dan anjing-anjing itu menyerang mereka Satu pemburu yang tersisa Dan penyihir itu menghipnotisnya Lalu orang itu memakan belatu yang ada di tanah Tak lama kemudian pemburu datang ke bar yang terdapat Hansel dan Gretel Dia ingin menyampaikan pesan si penyihir Lalu tiba-tiba orang itu meledak Sim berpindah ke markas si penyihir Di sana terdapat anak-anak kecil yang siap dijadikan tumbal Kemudian terdapat seorang anak kecil yang dipaksa memakan belatung-belatung Pengen muntah guys Lalu anak itu dibunuh dan diminum darahnya Hal itu kemudian mereka lakukan Untuk bisa bertahan dengan api karena kelemahan penyihir adalah api Di hari berikutnya Hansel tidak sengaja bertemu dengan Mina Yaitu wanita yang dituju penyihir tadi Hansel bercerita bahwa ia harus menyutikan obat Karena kalau tidak ia akan mati dalam beberapa jam Dan ternyata hal itu disebabkan karena memakan permen pada awal film tadi Di situ Mina mulai menunjukkan rasa kata tarikannya kepada Hansel Namun Hansel tidak meresponnya dan meninggalkan tempat itu Kemudian Sim berganti menampilkan seorang penyihir Dia mendengar teriakan suara anak kecil lalu mendekati suara itu Namun ternyata itu hanyalah jebakan yang dipasang Gretel dan Hansel Penyihir itu berhasil ditangkap Namun ia berhasil lepas dan kabur Aksi kejar-kejaran lagi-lagi terjadi Dan Gretel dan Hansel kewalahan mengajar penyihir tersebut Namun beruntungnya ketika lengah Penyihir itu disetrum pembantu wali kota Penyihir yang ditangkap dibawa ke kantor serif untuk diinterogasi Dan dari sana Hansel dan Gretel menemukan target penculikan selanjutnya Yaitu seorang anak perempuan yang lahir di bulan April Namun dua orang penyihir datang dan memporak-poradakan kota itu Setelah itu salah satu penyihir menculik ke anak terakhir yang ia butuhkan Dan satu penyihir ke kantor serif membebaskan anak buahnya yang terdapat Gretel Namun tampaknya ia dapat dikalahkan dengan mudah Bahkan pembantu wali kota juga menjadi korban Untungnya Gretel diselamatkan dan dibawa kabur oleh Ben Ben merupakan anak muda di kota itu yang kagum dengan Hansel dan Gretel Sementara Hansel berusaha mengejar anak yang diculik Namun ia juga kewalahan melawan penyihir yang terlalu kuat Malahan Hansel terbawa sapu terbang si penyihir Tapi pada akhirnya Hansel terjatuh dalam kehilangan anak tersebut Pagi harinya, si serif malah menghasut warga untuk menyalahkan Hansel dan Gretel Wali kota yang berusaha membela mereka tidak segan-segan langsung ditembak Berikutnya si menampilkan Gretel yang sudah mencari Hansel Tapi Gretel malah bertemu anak buahnya serif dan tiba-tiba mereka langsung menyerangnya Karena jumlah mereka banyak, Gretel pun tak bisa melawan Ketika si serif ingin bercocok tanam Tiba-tiba saja datang seorang troll Dan langsung menyerang dan menghabisi mereka semua Troll tersebut menolong dan langsung mengobati luka Gretel Sim berpindah menampilkan Hansel dan Gretel yang tidak sengaja bertemu di salam penyihir Yang ternyata tempat itu merupakan rumah mereka dulu Lalu tiba-tiba Maurel si ratu penyihir pun datang Ia menceritakan kisah hidup Hansel dan Gretel Yang nyatanya merupakan penyihir putih yang sangat kuat Sementara itu Maurel membutuhkan jantung ibu mereka Untuk membuatnya kebal terhadap api Tapi karena ia terlalu kuat melawan Maurel Akhirnya Maurel menghasilkan warga dan membutuhkan ibu mereka Seorang penyihir yang jahat Warga yang bodoh dan istimewa itu Membunuhkan dan membakar hidup-hidup ibu Gretel dan Hansel Serta menggantung ayah mereka Gretel dan Hansel menyesal karena selama hidupnya Membenci kedua orang tuanya Dan sekarang Maurel menangkap Gretel untuk diambil jantungnya Karena ia adalah keturunan penyihir yang sangat kuat Hansel yang tidak sadarkan diri diterolak oleh Mina Dan faktanya ia juga merupakan seorang penyihir putih Mina juga menemukan buku milik ibu Hansel Dan di dalamnya terdapat mantra sakti Yang bisa digunakan untuk membunuh penyihir hitam Tak lama kemudian Mina membacakan mantra pada gelas berisi air Dan menyeramkannya kepada senjata-senjata Yang akan digunakan Berperang melawan penyihir hitam Edward Edward What's going on? Hey! It's time Yes Shoot anything that moves Seluruh penyihir dari hutan gelap pun Berkumpul bersiap melakukan ritual hari sapat Ketika bulan merah datang Tiba-tiba muncul Hansel seorang diri Dan mengancam semua penyihir hitam Mereka hanya menertawakan Namun satu orang penyihir mati dengan satu kali tembakan Serta disusul tembakan dari Tante Mina Semua penyihir menjadi kocar kacir Pertarungan hebat pun terjadi Dan dengan mudah Semua penyihir hitam dapat dikalahkan Namun Maurel tetap berusaha membunuh Gretel Untungnya Edward memilih menolong Gretel Dan melawan Maurel Meski akhirnya ia harus berkorban Dan dengan marah Gretel menyerang Maurel dengan sekuat tenaga Walaupun ia juga kewalahan Dan untungnya matahari terlah terbit Dan Maurel harus segera pergi dari sana Sementara itu Greta berusaha menolong Edward I did it! I shot her! Mario, there! He's close Sementara Hansel dan lainnya tetap mengejar Maurel Tapi justru mereka sendiri yang kewalahan Mina yang berusaha menyelamatkan Hansel Akhirnya harus terbunuh oleh Maurel Dengan sangat marah Hansel menyerang Maurel Dan dibantu Gretel Yang baru saja datang Meski awalnya mereka kewalahan Tapi karena kerjasama dan yang terpenting Mereka merupakan takut utama Hansel dan Gretel akhirnya bisa mengalahkan Maurel Tanpa belas kasih Hansel terus menghajar Maurel Tiba-tiba Maurel bangkit Dan kembali menyerang Hansel dan Gretel Sampai pada akhirnya Maurel dapat dilumpuhkan dan dipenggal kepalanya Dan di akhir film Hansel, Gretel, dan lainnya masih menjadi pemburu penyihir Dan film pun selesai Dari film ini Ada makna yang terkandung yang dapat kita petik Yaitu belajarlah sebisa mungkin Kalau gagal, menyerah saja Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja Jangan semangat So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya Terima kasih Jangan semangat Jangan semangat